Bayangkan, 28 putra terbaik bangsa, para insinyur pilihan dari PT. PAL Indonesia, telah resmi diberangkatkan ke jantung industri kapal selam dunia, markas besar Naval Group di Perancis. Bukan sekedar kunjungan teknis, ini adalah misi strategis, misi kebangkitan kekuatan bawah laut Indonesia. Di balik senyapnya laut dalam, Indonesia tengah mempersiapkan kejutan besar, kapal selam Skorpene Evolved, generasi terbaru dari armada bawah laut, akan dirakit langsung oleh tangan-tangan anak bangsa. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ini adalah bagian dari transfer teknologi terbesar sepanjang sejarah pertahanan laut nasional. Tidak main-main, kapal selam ini bukan versi biasa. Skorpene Evolved adalah varian paling mutakhir, dengan teknologi air independen propulsion AIP generasi terbaru, combat management system modular, dan mampu menyelam lebih dalam, bertahan lebih lama, dan meluncurkan rudal dengan presisi mematikan dari kedalaman laut. Langkah ini adalah realisasi dari kontrak bersejarah antara pemerintah Indonesia dan Perancis. Bukan cuma beli kapal selam jadi, tapi beli sekaligus rakit sendiri, kuasai teknologinya, dan kembangkan sendiri di masa depan. Naval Group, raksasa industri maritim dunia, secara resmi membuka dapur teknologinya untuk Indonesia. Sebuah kepercayaan yang sangat langka, 28 insinyur PT PAL bukan orang sembarangan. Mereka adalah ujung tombak transfer teknologi. Mereka akan menyerap ilmu desain, perakitan modul pressure hold, sistem sonar, hingga sistem peluncur torpedo Skorpene. Tak hanya itu, mereka juga akan dilatih merakit komponen elektronik, sensor bawah laut, dan perangkat tempur silen atak. Ini adalah lompatan kuantum, kapal selam Skorpene Evolved yang akan dibuat nantinya, mampu membawa 18 torpedo dan rudal, beroperasi hingga 80 hari tanpa naik ke permukaan, dan diawaki oleh awak minimalis dengan sistem otomasi canggih. Ini bukan lagi kapal selam biasa, ini adalah predator laut dalam. Kebijakan transfer teknologi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin terus bergantung. Indonesia ingin mandiri, berdikari, dan berdaulat di bawah laut. PT PAL, sebagai galangan kebanggaan nasional, tengah bertransformasi dari sekedar operator menjadi pencipta. Dari tukang perakitan menjadi ahli perancang. Dan saat 28 insinyur ini kembali, mereka akan membawa lebih dari sekedar ilmu. Mereka akan membawa fondasi untuk kemandirian alutsista laut, tonggak untuk era baru kekuatan bawah laut Indonesia. Tak ada lagi alasan meremehkan kekuatan laut Nusantara. Tak ada lagi kata tertinggal. Inilah saatnya Indonesia muncul sebagai kekuatan maritim yang ditakuti, disegani, dan siap menjaga garis-garis bawah laut strategisnya dari ancaman manapun. Ingatlah nama ini, Skorpene Evolved buatan anak bangsa. Akan tiba saatnya kapal selam ini menyelam diam-diam, mengintai musuh, dan memberi pesan tegas, laut Indonesia bukan tempat bermain-main. Elang militer membongkar kekuatan yang tak terlihat dari balik samudera Nusantara. Terima kasih.